Terima kasih. Terima kasih. Tuh kan babenya jadi marah lagi kan? Ya lo emang sungguh pendek, Fah. Sungguh pendek? Maksudnya apaan, Be? Ya gampang marah, diomongin dikit marah. Ini marah, itu marah. Kayak petasan. Ya, ya. Udah marah kayak bajay. Liriknya kagak pake sen. Bajaynya bajay orangnya lagi. Udah, gue juga bilang inginnya. Eh, eh, Fah. Ya, sungguhnya pendek juga. Babes sih. Bajay yang gak salahin. Wah, justru aja. Alhamdulillah. Be, itu bukan Abang Amir, Be? Ya, kalau secara logika sama muka yang gak begitu ya mukanya Amir. Dia udah balik dari Malaysia ya? Ya iyalah, Be. Secara logika kalau orang gak ada sampe sini berarti udah balik dari Malaysia. Iya, bisa aja lo ngembalikin gue. Ha, iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, selamat, selamat. Apa kabar? Baik, baik. Lo datang dari Malaysia, kagak ngasih kabar. Apa emang sengaja? Iya, tak ada lah, Cing Nelan. Saya nih kan, bisnis saya itu. Tak tahu kapan finishnya. Nah, begitu finish, saya langsung balik Jakarta. Tapi Bang Amir, urusannya udah kelar semua kan? Iyalah, Sam. Sudah finish. Saya minta maaf, saya nak langsung masuk ke rumah, Cing Nelan. Udah kangen sama Zuraida loh ya? Is-is, Cing Nelan. Iyalah, Cing. Tak ada lah saya nak kangen sama Cing Nelan. Bisa aja lo jadi gaetak gue. Ini, BAB GR banget. GR bagaimana sih, Sam? Ini fakta. Kalau gue tuh emang orang yang kangenin. Banyak yang nyariin gue. Buktinya lo aja kalau mau ke kampus, pasti nyariin gue. Tapi bukannya kangen deh. Minta ongkos. Iyalah, Cing Nelan. Saya ketemu emang dulu ya. Iya, iya, iya. Kangen sama Zuraida dia. Aku itu heran banget sama kamu, Bang. Gampang banget terpengaruh sama si Empok. Memang si Empok itu siapa sih, Bang? Pegawai bukan. Sarjana tinggi juga bukan. Tinggalnya juga di kampung Duku. Ini cuma penjual bubu saja. Tapi itu sok tahunya itu. Gede banget. Eh, lo bagaimana sih? Kan lo sendiri yang nyuruh gue suruh nanya ke rumahnya Empok. Bagaimana caranya bikin rekening? Bagaimana sih lo? Nah, tapi kan sudah ada jalan keluarnya, Bang, dari si Suroyo. Suroyo juga sudah pasti, Bang, mikirin bagaimana jalan keluarnya. Dia itu gak mungkin, diam saja. Dia itu pasti sudah mikirin bagaimana jalan terbaiknya. Gak cuma nitip. Ngomong kaya saja kok cara berpikirmu itu ribet banget, Bang. Ribet! Ya, gak begitu juga kali, Am. Cuman gue gak mau kalau ntar ketangkep sama KPK. Apa menetoh KPK? Eh, lalu jangan gitu dong. Nih, gue bilangin KPK itu, ya, yang suka nangkep orang korupsi. Ya, ntar masalahnya bisa merembet kemane-mane. Dia bisa nangkep juga orang yang dapat transferan duit, yang terima duit, amai orang rekananye. Atau mungkin orang-orang yang ketitipan duit untuk. Kan bisa, semuanya ketangkep, Am. Tapi kan ini udah jelas, Bang. Duitnya itu dari si Suroyo, adik sepupuku yang sekarang itu jadi pejabat. Ya, Tuh. Apa lagi? Tapi, Am. Tapi apa lagi, Tuh, Bang? Hah? Tadi Suroyo kagak jawab. Gue tanya duit dari mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi si Togo itu meninggal di Australia. Di tempat mantan bininya, ya. Belagu banget tuh. Orang meninggal aja, pakai di luar negeri segala lagi. Mau niru-niru si sulam apa kali? Itu orang. Ya, gue makasihkan aja sama si Mama. Ma anak-anaknya masih kecil-kecil lagi deh. Ya Allah. Kagak tega gue ngeliat si Mama menghadapi pecobaan berat seperti ini. Sendirian. Ya Allah. Am. Ntar habis sholat berjamaah, gue langsung ke tempat mpok ya. Ya deh, Bang. Pokoknya ya, Bang ya. Abang itu bisa harus meyakinkan si mpok bahwa saat ini itu, kita itu lagi butuh-butuhnya bantuan dia. Iya, ntar gue sampein. Kalau si mpok itu masih banyak tanya ya, Bang ya. Berarti mpok itu memang gak mau bantu kita. Dia itu senang kalau kita itu miskin terus. Biar kita itu bergantung terus sama dia. Biar ya keluarganya Bang Toha tuh seolah-olah selalu menyusahkan dia dan bergantung terus sama hidup sama si mpok. Pokoknya terserah lo aja deh, bagaimana baiknya. Udah manggrip no, ntar gue ketinggalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku itu tahu kalau si mpok itu gak suka kalau Bang Toha itu menjadi orang yang sukses, kaya, banyak duit, banyak rumahnya. Ya dia itu maunya kita begini terus, miskin, gak punya apa-apa. Biar terus bergantung. supaya dia itu bisa dibilang jadi orang yang sangat-sangat berjasa sama keluarganya Bang Toha. Dimintain tolong kok bukannya dipermudah, malah akehan neko-neko. Albaikumsalam. Albaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an La ilaihullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Qodka mati sholat. Qodka mati sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon di rapatkan dan diluruskan. Bentar ikutlah aja, seorang. Sampai teraduk ini lho. Tidak perlu, Bang. Juga baru sampai rumah. Lagian kan belum telat-telat juga. Bentar gue ada perlu malu ngomong sholat ya? Iya, Bang. Mohon di rapatkan dan diluruskan saf-nya untuk kesempurnaan sholat kita berjamaah. Allahu Akbar. Allah. Rabbil ijati amai yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz, bagaimana? Iya, Cing. Iya, ya mau nyampe sesuatu. Oh, silahkan, Cing. Terima kasih, Ustaz. Gua yang mau ngomong sama dia, malah dia sok-sokan ke depan. Emang cari perhatian banget tuh, anak. Kerja agak pecus adanya percintaan mulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang bapak-bapak udah ketahui bersama ini soal penodongan yang menimpa Ibu Haja Rumi di blok perapatan nomor empat. Hah? Dia Rumi kenapa kemarin malam? Kok gak ada cerita sama gua? Alhamdulillah berkat gotong royong dari bapak-bapak semua, tempat-tempat yang gelap dan kurang penerangan sudah diselesaikan semua. Bukan begitu, Net? Siap, Nan. Semua sudah dilaksanakan sesuai perintanan. Selain sudah dipasangi lampu-lampu penerangan jalan, juga pohon-pohon yang mengganggu penerangan juga udah dirapihin. Bukan begitu, Net? Siap, Nan. Semua sudah dilaksanakan. Ayah juga mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak yang tanpa diperintah dua kali, sudah langsung rame-rame turut serta menjaga keamanan Kampung Duku. Jadi, untuk keamanan Kampung Duku, kita juga kagak bisa ngandelin tar mije mamali aja. Oke, sesuai kesepakatan kita pas ronda kemarin, kita akan membuat tim ronda yang terjatuhal. Cing R.W. Iya, Cing Toha ada apa? Kan udah ada ini nih, apa? Hansip. Kenapa kita disuruh ngeronda ya? Mereka juga dibayar. Apa kita juga dibayar? Iya, iya. Begini, Cing. Emang pertanyaan itu juga dilontarkan dari warga ke Ayah juga. Mungkin perlu dijelaskan lebih detail lagi, Cing R.W. Iya, Pak Ustadz, ayo jelasin. Begini, Cing Toha. Ayo jelasin ya, mungkin waktu itu Cing Toha nggak hadir sih ya. Iya, Cing. Baik, Cing Toha kita jelasin ulang ya. Jadi, tugas kita ngebantu tar mije dan mali adalah bukan full. Jadi, sifatnya cuma ngebantu. Karena kagak mungkin kan dalam waktu yang bersamaan, mali tar mije bisa mengawasi tiap sudut di kampung duku. Oh, begitu ya, Cing? Iya, Cing Toha. Jadi juga kita kagak full time rondanya. Ada waktunya kita paling dari jam 9 sampai jam 11.30. Kalaupun ada yang pengen sampai jam 1 malam, ya boleh aja. Nah, selanjutnya tugas tersebut kita serahkan langsung kepada kedua Hansip. Karena itu memang tugas mereka berdua. Paham nggak kira-kira, Cing Toha? Iya, insya Allah, Cing. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya, Cing. Boleh kan? Silahkan, Pak Dobong. Saya ada masukan, Cing. Silahkan, Pak Dobong. Cing, menurut saya, Untuk warga kampung duku yang sudah sepuh, Seperti Pak Suroso, Ustadz Jakaria, Haji Muhyiddin, Termasuk saya, Diberikan pengecualian, Cing, Rui. Karena saya maklumlah, Orang tua kalau kenangin malam kan kurang bagus. Maksudlah apaan sih? Nyamain gue yang segeri ini sama lu, Sampai Pak Suroso. Yang sepuluh lu berdua tuh. Woy, budak sikok ini. Dapak cahamimila, Mana ucapan merendahkan, Dan mana ucapan permohonan. Bukan begitu, Pak Kajik Muhyiddin. Maksud Pak Dobong itu baik, Demi kesehatan, Orang-orang sepuh. Angin malam itu jahat lho, Pak Kauji. Ya, ayo setuju tuh sama pendapat mandamin. Alah, sama aja lu semua, Sekongkol padan lho. Enak aja bilang gue udah sepuh. Apaan? Yang sepuh tuh dia tuh, mod. Benar-benar wong tua, Yang buruk rupo, Buruk pulau peranginya. Alhamdulillah, Sekian aja yang ayah sampein. Laporan kegiatan kita, Dari semalam, Ampe pagi, Pasca penodongan yang menitip. Pasca penodongan, Yang menimpa saudara seiman kita, Haja Rumi. Kita berdoa dan berharap, Mudah-mudahan kejadian ini, Kagak terulang lagi. Ataupun, Kejahatan-kejahatan, Yang terjadi di kampung Duku. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bilahi topik walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang! 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 apaan sih lu ngerjur gua? lah tadi kati ada yang pengen diomongin lupa apa? kagak jadi mood, gua udah gak usah lagi sama abang lah bisa begitu bang udah deh, gua pulang dulu udah gak lapar nih assalamualaikum gimana sih tadi mau ngomong sama ayah, sekarang dia lapar ada apa ya sama abang? ah utubeh abang ayah tadi sebelum sholat dinegor ayah terus dia pengen ngomong habis sholat kita tanyain, eh dia lapar pengen pulang disangkap makanan kali kita lapar beh lu jadi heran sama lu heran kenapa beh? ya elah mood lu tuh masih agak paham aja ya kelakuan abang lu sendiri nih kalo gua nih mood, babi ini udah paham banget ya elah beh kalo soal paham, hatam ayah juga udah hatam dari dulu beh nah terus kenapa lo? masih ngarepin yang agak perlu dari abang lu sendiri? ya bagaimana nih beh ya kita kan berharap mudah-mudahan abang ayah yang atu-atunya itu bisa jadi orang normal aduh mood mood pengarepan lu itu kejauhan mood kejauhan bagaimana beh? ya kalo misalkan ya yang namanya abang lu Haji Muhyiddin itu normal ini kampung duku nih yang namanya kampung duku itu bisa aman dan tentram lu tau gak? ya tapi ada ato lagi nih yang rusih di kampung duku maksud lu? kardun beh kan dia sebelas dua belas sama abang ayah what? bisa jadi kalo begitu kalo kita mikirin si kardun yang model hidungnya kayak tiarung belandi kita bisa muntah Astaghfirullahaladzim ya muntah ya kita jalan lagi yaa 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 Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji! tunggu Pak Haji! Pak Haji Muhyiddin! Pak Haji! Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam ada apaan? apaan lu semua berdua gitu? maaf Pak Haji ayo berdua mau minta tolong nih sama Pak Haji eh lu berdua belum apa-apa minta tolong sama gua eh emangnya gua keliatan seperti orang penolong ya? iya mau minta tolong apa lo? begini Pak Haji tolong sampein rasa terimakasih ayah Meta Rumiji buat Haji Rumi Pak Haji iya Pak Haji aneh juga tolong sampein terimakasih aneh ke Bu Haji Rumi Pak Haji aneh jadi kagak enak nih Pak Haji kenapa lu berdua minta terimakasih sama bini gua di Rumi? eh begini Pak Haji tadi pagi itu Bu Haji Rumi ngasih sembako ame amplop ke bini aneh sama bini mali Pak Haji iya Pak Haji ke bini ayah juga di Rumi ngasih sembako sama bini-bini lu berdua amplop juga amplopnya disini duit iya kenapa di Rumi kagak bilang-bilang sama gua kalau bagi-bagi sembako sama waga kampung duku mana ada amplopnya lagi ada apa sih sebenarnya? Pak Haji eh Pak Haji Pak Haji waduh Mali itu Haji Muhyiddin kok main pergi aja mal kagak ngucapin salam sama kita mal eh ntar secara logika kenapa ya? Pak Haji Muhyiddin kok keliatan kaget banget tapi jangan-jangan Bu Haji Rumi kagak ngomong sama Pak Haji Muhyiddin Mali kalau Haji Muhyiddin kagak tau tuh mal apa yang dilakuin Bu Haji Rumi nah yang Bu Haji Rumi ngasih sembako sama amplop ke kita eh pasti nih mal Pak Haji Muhyiddin sampe rumah bakalan berantem sama Bu Haji Rumi pokok yeh-ier-ier pasti Mal ntar lu gak boleh main mencoba begitu aja gak baik ya sih mal ini kasih tau ini bukan ngomong asal jeblak bukan asal ngomong eh dimana ee sih NJ Mal eh Mal namanya Laki nih Mal kalau gak tau apa yang dilakuin sama istri ya Pak sih tersinggung tuh laki mal tersinggung eh Ada takutnya nih, Pak Haji Muhyiddin marah tuh sama Bu Hajar Rumi. Karena Pak Haji Muhyiddin kagak suka tuh. Kita dikasih hadiah sama Bu Hajar Rumi. Terus Bu Hajar Rumi tuh disuruh ngambil hadiah yang udah kita terima. Kita gigit jari deh. Ini nih, ini yang gue kagak demen dari lu. Omongan lu yang pertama sih masih sepaham deh sama gue. Tapi omongan lu yang kedua, lu banget tuh yang kagak mau rugi. Mana sih Mali? Aneh ngomong apa ya dia ngomong apa?